Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Andrea Rafael dari 12 MIPA 6 nomor absen 3 ingin menjelaskan tentang pengemasan dan pembuatan gantungan kunci dari batik sebelumnya itu mari kita lihat dulu alat dan bahan dan cara pembuatannya untuk alat dan bahannya ada kertas batik kardus yang sudah kita potong gantungan gunting dan juga lem jadi untuk pertama-tamanya itu kita ambil kardus yang sudah kita potong kardus terserai kardus apa yang sudah dipotong jadi sekecil ini saja buat gantungan kuncinya terusnya pertama-tama itu kita juga sudah menyiapkan kertas batik dari apa namanya kertas batik itu ya ini bisa kertas batik fotokopian atau kertas batik yang sampul batik karena ini ini bahannya kardus jadi kita gunakan kertas batiknya seperti ini saja biar gampang buat nanti di lemnya pertama-tama itu adalah kita taruh potongan kardus ini di tengah-tengah tengah-tengah kertas batiknya atau bisa juga di pinggir seperti ini lalu abis itu kita lipat seperti ini dan terusnya kita kecilin lagi biar nanti potong lemnya itu di tengah enggak di pinggir jadinya nah terus abis itu kita lipat seperti ini nah terus setelah sudah seperti ini kan sudah tertutup semuanya nah lalu kita lem bagian tengahnya ini karena tengahnya ini dia terbuka gitu jadinya harus kita lem kita gunakan lem yang transparan seperti ini supaya enggak ngebekas gitu kelihatannya selamat menikmati lalu kita lem sampai merata karena tengahnya ini terbuka banget jadinya kita lem aja sampai dua atau tiga di dalam dan 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 sudah 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 sekiranya seperti ini kan jadi enggak kelihatan tuh lemnya nah terusnya bagian yang atasnya ini kita gunting biar menyamak biar menyamak biar sama dengan ukuran kardusnya sudah sudah seperti ini ya jadi jadinya tuh udah ke potong gitu terus yang di sebelahnya terus yang di sebelahnya juga yang di belakangnya kita gunting sampai benar-benar rata ya sudah sudah ini sudah secara rata rata seperti ini lalu langkah selanjutnya yang di belakangnya adalah kita ngebolongin ininya buat gantungan kunci yang ini nah jadinya ngebolonginnya itu sebenarnya harus pakai yang cetekan itu loh cuman karena kita nggak ada jadinya kita bolongin aja dengan gunting di bagian pinggirnya di bagian pinggirnya di bagian pinggirnya aja di bagian sini ini kita gunting kita bolongin ya sebentar nah setelah saya sudah golongin pakai gunting jadi kurang lebih seperti ini dan kita ambil gantungannya contohnya souvenir seperti ini lalu kita masukkan ke bolongannya jadi seperti ini kurang lebihnya sudah deh sudah jadi ini ini saya yang bikin tadi dan ini yang saya bikin yang lainnya sudah ada tiga jadi kurang lebihnya seperti itu dari tips dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh